Hai bentuk sederhana dari akar berikut ya Nah kalau untuk menyederhanakan akar pembagian kayak gini kita harus kali sekawan ya karena dibawah itu kan nggak boleh akar nggak ada akar makanya kita kali dengan sekawannya kalau akar 5-3 sekawannya akar 5 plus akar 3 di atas juga sama ya karena kan ini kan kalau dibagi jadi satu kan kita nggak merubah soalnya cuman merubah bentuknya aja 2 akar 5 kita kali sorry 2 akar 2 kita kali dengan akar 5 akar 2 aja kali akar limanya dulu jadi akar 10 akar 10 dikali 2 berarti 2 akar 10 ya terus akar 2 kali akar 3 akar 6 karena di sini depannya ada 2 berarti dikali 2 akar 6 ini plus karena disini tandanya plus juga dibagi karena ini bentuknya sama ya angkanya sama ini main cuma beda positif sama negatifnya aja ini ujung sama ujung aja kita kali akar 5 kali akar 5 dapat 5 akar 3 kali akar 3 dapat 3 min dikali plus dapat min gitu 5 min 3 kan 2 ya ya ini saya terus lagi dari makar 10 tambah 2 akar 6 per 2 ini dua nih ya ini dua ya saya hapus dulu dua dua jadi dua akar 10 plus 2 akar 6 per 2 kan ini dikurang jadi dua 2 bagi 2 tinggal akar 10 ya 2 dibagi 2 lagi tinggal akar 6 jadi plus akar 6 10 plus akar menjadi jawabannya dah D dikurangnya dikurangnya